Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi ya sama Bu Guru hari ini yang akan menemani kalian belajar. Hari ini kita akan belajar IPS di tema 3, sub-tema 2 dengan materi upaya pembangunan sosial dalam masyarakat dan aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa saksikan video berikut ini. Yang pertama kita akan membahas tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Adanya pembangunan sosial juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya dari segi material, tetapi juga dari segi spiritual. Nah, berikut adalah beberapa contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Nah, contohnya antara lain penyuluhan kesehatan, kooperasi, dan kegiatan ekonomi di pasar. Dan yang berikutnya kita akan belajar tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk menterbaiki taraf kehidupannya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Nah, kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Dan keragaman yang ada justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak bisa lihat contoh pada gambar ya. Di sini, objek wisata pantai merupakan salah satu upaya pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat di daerah pesisir. Nah, sekian dulu penjelasan untuk pelajaran IPS hari ini. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di buku-buk pena kalian. Dan jangan lupa mengerjakan tugas dari buku-buk pena ya. Dan yang terpenting adalah kalian harus menjaga kesehatan kalian selama kalian belajar di rumah. Nah, sekian dulu dari buku-buk pena ya, anak-anak. Selamat pagi.